Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Ahmad Hanifa, melantik Panitra Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Rahmading, di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention, Jalan Yosudar Soma Muju. Panitra Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Rahmading, dilantik bersamaan dengan lima orang Panitra Pengganti, yakni Pahar, Bacong, Muhammad Kasim, Baharuddin, serta Hasnawiyah. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Ahmad Hanifa, menyampaikan, Pengadilan Tinggi Agama masih kekurangan personil. Baru-baru ini, Panitranya dimutasi ke Palu. Panitra yang baru saja dilantik tersebut, mutasi dari Papua Barat. Dirinya pun berharap, Pengadilan Agama di Sulawesi Barat dapat memanfaatkan keberadaan Panitra Pengganti yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat untuk memperbaiki kinerja pengadilan melalui pembinaan-pembinaan yang baik. Panitra Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Rahmading, mengatakan, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Sulawesi Barat. Tugas dan tanggung jawab sebagai Panitra adalah memberikan pelayanan hukum berkeadilan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Panitra ini di BTA, ada dua unit besar. Satu unit kepanitraan yang dipimpin oleh Panitra itu. Dia akan membagi tugas pekerjaan Panitra Muda yang terdua, Panitra Muda Banting dan Panitra Muda Hukum. Kemudian di bawahnya masing-masing PANMUD itu, PANMUD itu, dibantu oleh beberapa Panitra pengganti. Tentunya juga saya punya misi untuk bagaimana mempersatukan atau menegakkan keadilan di dalam hal pelayanan seluruh kepada masyarakat di Sulawesi Barat ini. Yang tidak terlepas dari tanggung jawab saya sebagai Panitra, Kepala Panitra di BTA, Sulawesi Barat ini, yang mewilayahi pelewali, majene, pesan kayu dengan MUD itu sendiri. Yang tentunya dalam pembinaan ini harus saya memberikan suatu pemahaman dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sulawesi Barat ini.